Kita menuju Sumatera Utara, sebuah desa terbakar dan rata dengan tanah setelah diterjang awan panas sinabung kamis sore. Sepanjang kamis kemarin, aktivitas gunung sinabung juga meningkat dengan memuntahkan 11 kali awan panas dan 1 kali erupsi. Desa Simacem di kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, rata dengan tanah setelah diterjang awan panas kamis sore. Desa penghasil sayuran yang berjarak 3 km dari kawah ini luluh lantak karena awan panas meluncur sejauh lebih dari 4 km. Potensi terjadinya guguran kubah lava juga masih tinggi. PVMBG mengimbau warga tidak beraktivitas di zona bahaya selama status gunung api sinabung masih berstatus awas. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.